Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Leo Messi Neymar jadi disini udah ada legendary kartunya atau versi ikoniknya temen-temen ya legendary versi ikonik kalau kalian bisa lihat itu ada Leo Messi Neymar dan juga Cristiano Ronaldo dengan background yang pink-pink gitu kalau menurut gue ini kartunya sih jelek ya guys ya kalau kenapa ya enggak simple gitu kalau yang sekarang tuh simple enak dilihat gitu kotak udah ping ya pink biru ya biru potw ungu ya ungu gitu enak dilihat Nah kalau ini gimana ya guys ya dikasih kotakan begitu udah ada masnya nggak sinkron gitu loh ya tapi udahlah ya tuh jadi ini ada pemain ini ada bocoran temen-temennya bahwa ada Cristiano Ronaldo terus ada Neymar dan juga Leo Messi yang bakalan hadir di e-football 2022 dengan legendary kartu versi ikonik momen gila semakin gak sabar enggak sih ya Nah aku pengen bahas di tentang pemain Indo yang kemungkinan bakal ada di pes temen-temen ya gini syarat untuk ada di pes yaitu kalau nggak liganya yang lisensi ya kalau nggak liganya yang lisensi itu berarti ini klubnya yang lisensi sama si Konami gitu kalau untuk klubnya ya partner klub gitu jadi partner klub itu agak sulit untuk pemain-pemain Indonesia kenapa karena klubnya masih belum sebesar ya ya Anda tahu sendiri maksudnya bukan gue rendahin ya Emang kayak gitu kan belum sebesar kayak Real Madrid ya kan Barcelona gitu kan terus juga ada Juventus gitu kan itu sulit untuk digaet jadi partner klub karena klubnya belum sebesar itu tapi dia bisa ngikut untuk liganya ya teman-teman ya Liga nya juga kan ini masih Liga yang berbeda-beda kayak belum kelihatan ya gitu cuma bisa aja guys bisa aja untuk Egy Maulana Fikri dan juga Witan itu kan di FC Senika ya untuk klubnya sendiri nah liganya dari FC Senika ini kan apa Liga Slovakia kalau nggak salah ya Liga Slovakia Nah itu bisa jadi bisa berlisensi gitu ya bekerja sama sama si Konami nah disitu juga nanti klub-klubnya bisa juga ada logonya begitu ya guys ada klub-klubnya juga nah pastinya ada pemain-pemainnya jadi itu salah satu caranya untuk pemain Indonesia yang sekarang yang gue yakin sih kalian pengen nambah lagi ya untuk yang kemarin Pernyata Ma'rahan udah keluar itu heboh banget sih gila men itu hype-nya gila sih ya terus sekarang gue pengen nambah lagi nih ya nambah lagi yang pemain Indonesia asli bukan keturunan gitu pengen gua ya itu tunggu aja eh kita tunggu aja apakah bisa gitu ya kita doain aja untuk Liga Slovakia semoga cepat-cepat berlisensi dan ya Egy dan si Witan itu bisa kita dapatkan di pes mantap udah gigi banget itu ya jadi begini aja untuk video kali ini thank you banget ya udah nonton guys ya seperti biasa gitu like, komen, dan subscribe kalau kalian mau tanya-tanya tinggal klik komentar ya langsung aja gitu ya Insya Allah gue balas ya keep charming, heart, and love, and see you in the next video sub indo by broth3rmax